Nah ini kan kamu juga sempat, ya berat pasti buat kamu ya, karena waktu hamil kedua tuh kan sempat posting apa tiba-tiba Di minggu keberapa ya waktu itu ngugurannya? 8 weeks Pokoknya 2 bulan Karena udah, sedihnya itu karena udah waktu itu ya, ngugurannya tuh sedihnya karena udah denger denyut jantungnya Dan waktu itu pas denger denyut jantungnya tuh udah langsung, bukan sesumbar sih, maksudnya langsung kasih tau ke orang kalau aku tuh hamil gitu Eh ternyata Tuhan berkata lain gitu, tapi naluri seorang ibu tuh ada banget, jadi bisa-bisaan tiba-tiba tanggal 25 tuh aku bilang sama suami aku 25 September Aku bilang, sayang aku pengen, padahal seminggu yang lalu tuh baru deh dokter kandungan, gak apa-apa ada denger jantungnya, aku pengen cek deh Kenapa mau cek gitu, gak tau feeling aku gak enak gitu kan, kan harusnya 8 weeks memang belum nendang atau apa, tapi feelingnya gak enak gitu Beneran, pas akhirnya kita cek ternyata kata dokternya udah gak ada gitu Oh gitu, jadi gak berkembang gitu Iya, gak berkembang Tapi kamu cerita ini aja masih agak ada rasa sedih? Sedih, aku gak nyangka, soalnya kayak kehamilan ketiga ini aja tuh aku trauma Kak, saking traumanya tuh Karena kayak aku takut gitu kan, takut, aduh aku sosok yang kayaknya kuat gitu, kayak gak takut, maksudnya kayak mau ngapain aja tuh bebas, santai gitu Kok tiba-tiba tuh aku bisa mengalami keguguran gitu loh, berarti aku gak boleh sembarangan gitu kan, harus lebih ekstra hati-hati lagi Jadi yang ketiga ini tuh, maksudnya kehamilan kali ini tuh aku lebih over ekstra care-nya lagi Terus aku sampe beli fatal dropper gitu tau gak sih Kak, fatal dropper tuh kayak tes denyut jantung bayi gitu Oh ya ampun, terus udah gitu apakah ini juga yang menyebabkan kamu jarang posting story sampe ditanyain Mas? Ditanya loh sama follower-followernya, karena iya aku juga perasaan udah lama ya, dulu sering banget liat Rio, apa bapaknya Update ya, ini padahal baru loh, baru loh, baru diposting loh langsung Nih nanti Cece, kok gak pernah bikin story lagi ya, apa saya yang ketinggalan gitu loh Halo guys, iya Cece lagi bingung, lagi gak suka posting apa-apa, apa karena bawaan baby ya, kayaknya jadi suka lebih private gitu Padahal waktu hamil Rio, makan terus, ya makan bakmi Tapi aku bingung, bakmi anda ya, oh belum ada dulu Oh belum ada ya Kayaknya kalau hamil kedua kali ini beda banget sih sama waktu hamilan Ryu Coba dulu waktu hamil baby hauce Iya baby hauce dulu orang bilangnya ya Si Feli sampe gini, ini lagi hamil, bisa makan gitu ya hamil ya Hamilnya dia seolah sehat, 9 bulan katanya dia muntah dulu 9 bulan mual terus Ya ampun, kayak gitu, makanya apakah itu yang menyebabkan kamu belum mau hamil lagi, sampe bilang Guys jangan tanya kapan hamil ya, sebenernya belum mau kamu atau yang di ujung sana Sebenernya tetep ada perasaan kayak trauma gitu ada Serius Karena kan 9 bulan tuh bener-bener mual sampe aku mau ngelahirin itu mual gak bisa makan sama sekali gitu Makanya harus lahir duluan Oh lebih cepet dari waktu Lebih cepet 38 weeks Tapi udah berapa, dua tahun sekarang ya Dua tahun setengah Ya ampun sih, apa-apalah ya Jadi rencananya kapan? Bapaknya sebenernya maunya berapa? Enggak, saya baru tau juga tuh ada postingan apa, gak mau punya jangan nanya dulu gitu Pansan tidur cepet terus sekarang ya Diamankan pak, diamankan Gitu ya Maunya ada ekstra 3 tahun Mungkin ada ekstra 3 tahun Mungkin ada ekstra 3 tahun